Oke, puji Tuhan, selamat malam, Bapak-Ibu Saudara semuanya. Salam, kita boleh berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Disableship. Bapak-Ibu Saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang kris atau anugerah. Tepatnya, tema kita hari ini adalah tentang kebesaran anugerah. Slide-nya saya tampilkan, kebesaran anugerah. Wow, ya, kebesaran anugerah. Saudara, kenapa kita harus mengerti tentang anugerah? Dan betapa besarnya anugerah itu, sehingga tema kita malam hari ini, ya, tentang kebesaran anugerah itu. Nah, bicara tentang anugerah. Siapa yang pertama kali yang pernah memperoleh anugerah atau karunia? Ya, Tuhan Yesus itu disebut, ya, anak tunggal Bapak penuh dengan kasih karunia. Dapatnya dari mana ini? Kenapa Tuhan Yesus itu dibilang anak Allah, anak tunggal Allah yang penuh dengan kasih karunia? Kata lain dari kasih karunia itu, ya, anugerah. Dalam bahasa Inggrisnya, yaitu kris. Ya, nah, jadi Tuhan Yesus mendapatkan anugerah sampai mengalami anugerah di dalam dirinya penuh. Ya, sampai dia mendapat julukan anak tunggal Allah yang penuh dengan kasih karunia. Mengerti ya maksud saya ya? Nah, sumbernya dari mana? Yesus dapat anugerahnya dari mana? Dari Bapaknya. Jadi kalau orang dari tunggalnya masih Yesus dan Bapak sama, disini dia enggak bisa nangkep. Ya, kalau Yesus dibilang anak tunggal Bapak yang penuh dengan kasih karunia, dan Yesus juga dikatakan Bapak. Ini membingungkan, betul? Ya, jadi kepenuhan Yesus ini karena transfer dari Bapaknya yang diberikan kepada si anaknya ini, yaitu Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Nah, saudara, Yesus itu mendapatkan kasih karunia yang begitu luar biasa. Dari kasih karunia demi kasih karunia itu terus melimpah di dalam dirinya. Malam hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang nilai anugerah. Ya, bagaimana kita bisa memahami anugerah tersebut. Di sini Allah Bapak berkata, Aku ingin mengajarimu sekarang tentang kebesaran anugerah. Bapak katakan, Memang segala sesuatu harus dibuat atas. Bawah anugerah. Tetapi, bagaimana seseorang dapat tinggal di dalam anugerah Allah. Saudara, ya, keterangan ini yang kita tampilkan bersama-sama ini, apa yang dikatakan oleh Allah Bapak ini, memang Bapak ingin mengajar kita tentang sebuah kebesaran anugerah itu. Dan Bapak juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu harusnya diperbuat atau dilaksanakan atau dikerjakan di bawah anugerah. Persoalannya, bagaimana seseorang dapat tinggal di dalam anugerah Allah itu. Saudara, semua itu boleh terjadi dan ada karena anugerah Allah. Amin. Kenapa tadi dari awal saya ajak-mengajak Bapak Ibu Saudara, menaikkan pujian besar anugerahmu, melimpah kasihmu semakin hari semakin bertambah. Kalau kita, ya, tadi menaikkan pujian baiknya, itu dimulai dengan ku ada sebagaimana ku ada. Ya, kami ada sebagaimana ku kami ada. Itu oleh karena anugerah. Tanpa anugerah kita tidak ada sebagaimana kita ada seperti ini. Amin. Nah, saudara, bicara anugerah bukan berarti Anda dalam kondisi baik-baik saja, tidak? Ya, mungkin kondisimu juga ada di dalam kondisi terancam sekalipun. Ya, nanti akan saya jelaskan. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab. Ya, bahwa itu disebut anugerah ketika dia mengalami banyak pressing. Anugerah itu tidak bisa kita lihat, kita rasakan dengan situasi yang enak-enak, ya. Kalau konsep dunia kan, biasanya kalau dapat duit, ya, dapat hoki dan sebagainya, lalu bilang, ini anugerah. Nah, sudut pandangnya berbeda. Ya, ketika semuanya dirasakan baik, ketika semua dirasakan menguntungkan dirinya, lalu dia berbicara, ini anugerah. Nah, nilai anugerah, ya, karena itu begitu besar, supaya kita bisa memahami dan memaknanya tentang anugerah itu, jangan pakai perasaan dan keadaan. Tapi Anda melihat siapa yang memberikan anugerah dan kesempatan untuk Anda boleh menjalannya dan menghidupinya. Tadi dikatakan oleh Allah Bapak, seharusnya segala sesuatu harus dikerjakan di dalam anugerah. Kalau dibilang segala sesuatu, itu artinya bukan yang happy-happy tok, bukan? Pasti, ya. Dalam kondisi apapun juga, ya, itu namanya tetap di dalam anugerah. Kalau Anda bisa bertahan sampai hari ini, di dalam tekanan, di dalam kondisi yang enak dalam sekitar Anda dan dalam hidup Anda, dan Anda masih tetap berdiri, konsisten, imanmu tidak runtuh, ya, keadaanmu tidak berubah, tambah membaik, tidak. Tapi karena Anda masih bisa, ya, bisa memuji Tuhan, bisa ikut zoom meeting seperti malam hari ini, Anda sebut apa ini? Ini juga keres, ini juga anugerah, bukan? Nah, jadi, anugerah tidak, tidak, apa namanya, tidak harus diikuti dengan situasi yang enak. Tidak harus diikuti dengan sesuatu yang baik. Walaupun keadanya buruk, walaupun keadanya tidak mengenakan, kalau itu kehendak Allah di dalam kehidupan Anda, itu namanya anugerah. Amin? Tangkap. Ya, jadi buang, jangan samakan, sudut pandang atau konsep tentang anugerah, menurut kacamata dunia, dan menurut kacamata Tuhan. Amin? Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh lingkungan. Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan. Daud tahu persis itu. Makanya dia katakan dalam Masmur 23, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Amin? Selama ada Tuhan yang bersama dengan engkau, hidupmu ada di dalam triknya Tuhan, situasi apapun yang Anda alami, Anda harus tetap bersyukur. Ini adalah sebuah anugerah. Amin? Nah, tadi pertanyaan yang terakhir tadi dikatakan, tetapi bagaimana seseorang dapat tinggal di dalam anugerah Allah? Bagaimana? Nah, buang kehendakmu, buang keinginanmu, adopsi, terima rencana Allah 100% di dalam kehidupan Anda. Jadi setiap hari bangun tidur, berdoa. Anda mulai berdoa, mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan waktu untuk Anda istirahat dengan begitu nyenyak dan bangun dengan tubuh yang sehat dan sebagainya. Lalu Anda boleh katakan, Bapak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, mari kita jalani bersama kehidupan dalam satu hari ini. Jadi Anda tidak sendiri. Anda bersama dengan Bapak, Anda bersama dengan Tuhan Yesus, Anda bersama dengan Roh Kudus. Biar rencanamu yang terjadi, bukan kehendakku. Ajar aku boleh menangkap, mengerti sesuai dengan seleramu Tuhan. Nah, nanti Anda lihat, anugerah Allah akan semakin melimpah di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, saudara, itulah yang kita bahas malam hari ini tentang nilai anugerah. Ini yang diajarkan oleh Bapak tentang kebesaran anugerah yang segala sesuatu yang harus diperbuat di dalam anugerah dan kita harus tinggal di dalam anugerah Allah tersebut. Nah, saudara, hidup di bawah anugerahku, Bapak katakan, tidak semudah seperti yang engkau pikirkan. Ya, percaya saja dalam firmanku. Dan kamu akan menerima anugerah yang besar. Benar. Kedengarannya sangat sederhana dan mudah. Itu benar. Tetapi, untuk memahami anugerahku adalah hal yang lain. Amin. Ya, kalau dipikir-pikir, teorinya simple ya. Kalau orang bicara tentang kris, anugerah Tuhan, dan sebagainya itu, ah, ya, tidak perlu dipikirkan. Ya, tapi ternyata itu harus Anda cermati betul. Supaya Anda pastikan bahwa Anda ada di dalam daerah anugerah tersebut. Tidak semudah seperti apa yang engkau pikirkan. Tinggal dan melakukan segala sesuatu di dalam anugerah itu. Nah, Bapak saudara, mari kita melihat dulu beberapa ayat dalam Yohannes 1, ayat yang ke-16, dan ayat yang ke-17. Yohannes 1, ayat 16, sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan. Karena, dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab, hukum Taurat diberikan melalui Musa. tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Perhatikan, saudara, ayat ini. Bagian ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, karena dari kepenuhannya, ya, siapa di sini? Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Dari kepenuhan Tuhan Yesus, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Nah, saudara, kenapa disebut anugerah demi anugerah? Di sini saya menangkap, saudara, dan mulai mengerti apa yang dimaksud di dalam Yohannes 1, ayat 16 ini. Menerima anugerah demi anugerah, roh kudus menjelaskan, sebenarnya, anugerah itu seperti sebuah daerah. Ya, seperti sebuah daerah. Umpama, saya pergi ke Surabaya. Nah, saya masuk dari Mojokerto, masuk Sidoarjo, lalu masuk kota Surabaya. Nah, saya sudah ada di kota Surabaya, tapi Surabaya itu kan luas. Ketika saya masuk ketemu Wonokromo, saya hanya melihat kebun binatang yang terkenal di situ, bukan? Tapi apakah Surabaya itu hanya kebun binatang doang? Enggak, itu enggak, masih ada mall, tunjungan Plaza. Masih ada mall Grand, Grand Mall itu juga, masih ada juga sepanjang jembatannya yang di, masih ada juga jembatan Suramadu. Masih banyak lagi yang perlu dikunjungi dan diketahui, bukan? Nah, ketika Anda masuk kota Surabaya, bukan berarti Anda sudah melihat dan merasakan, menikmati dan mengetahui seluruh isi daripada kota Surabaya itu. Amin? Nah, kalau disebut anugrah itu sebuah daerah. Ketika Anda sedang masuk dalam anugrah tahap pertama, artinya akan ada anugrah di tahap berikutnya. Amin? Nah, semakin hari, saudara, Anda akan melihat, wow, 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 Anda dibuat tercengang. Karena apa? Anugrah Allah itu semakin hari, semakin melimpah dan membuat Anda seperti Tuhan Yesus, dia akan membuat Anda penuh. Artinya, dengan sampai Anda melihat dan memahami tentang makna isi daripada anugrah itu sendiri. Apa sih yang disebut anugrah? Anugrah itu tidak bisa diteorikan. Anugrah itu pengalaman hidup Anda bersama dengan Tuhan. Amin? Anugrah itu tidak bisa diteorikan. Kalau orang tanya sama saya, Pak, anugrah itu apa? Ya, kalau saya cerita tentang contoh saya mengalami anugrah dalam hidup saya, itu kan baru step aja. Masih banyak juga contoh-contoh di mana saya mengalami anugrah yang lainnya. Tidak mungkin saya cerita apa yang saya alami seumur hidup saya kepada orang di depan saya. Betul? Nah, saya hanya berikan satu contoh tentang anugrah itu. Alami anugrah itu semakin hari semakin banyak. Amin? Dan ini pengalaman hidup saya. Ketika saya masuk daerah anugrah ini, menerima anugrah yang daripada Yesus itu, saya dibawa oleh Tuhan untuk melihat namanya Chris, namanya anugrah. Dan kadang-kadang saya sampai terbingung. Wow, wow, ya, yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Amin? Ya, Anda mulai paham, Anda mulai mengerti, Anda mulai menangkap semuanya, tapi Anda harus tinggal terus di dalam anugrah itu, di dalam kehendaknya itu. Ketika Anda keluar dari kehendak dia, Anda keluar dari anugrah itu, nah, Anda berhenti menikmati anugrahnya. Ya, nah, saudara, sekarang kita lihat, anugrah itu dimulainya ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup Anda. Amin? Itu anugrah yang pertama yaitu salvation atau keselamatan. Amin? Terima kasih Oh Tuhan ku buat keselamatan jiwaku. Amin? Nah, yang gak tahu lagu itu, itu orang risen tahun berapa ya. Terima kasih Oh Tuhan ku buat keselamatan jiwaku. Amin? Kita ini di luar Tuhan harusnya dilempar ke api neraka. Bukan? Tapi gara-gara Tuhan Yesus Anda terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat Anda, Anda sekarang mendapat garansi Anda mendapat garansi masa depan Anda jadi cerah alamat dan tujuan Anda sekarang bukan api neraka atau penghukuman tapi surga yang kekal itu ke rumah Bapak. Amin? Kris itu anugrah dimulai dengan diselamatkan itu. Nah, ketika Anda mulai diselamatkan bukan hanya diselamatkan jiwamu tapi juga akan diselamatkan jasmanimu juga ya yang sakit disembuhkan yang banyak utangnya dibayarin kok enak di dalam anugrah itu begitu itu enak? Nah, saudara macam-macam saudara Anda melihat ku hidup dalam segala kelimpahan amin? Itu di dalam anugrah yang luar biasa ayo Bapak-Ibu Saudara malam hari ini jangan sekedar seperti cerita saya tadi masuk kota Surabaya hanya melihat bonbin kebon binatang Surabaya lalu melihat makwa tau makwa yang belum tahu makwa makwa itu monyet besar yang di Surabaya dulu paling terkenal gak tahu sudah mati kali sekarang ya si makwa itu ya nah saudara lalu Anda pulang ke daerah Anda Anda ditanya eh bagaimana dengan Surabaya isinya apa? oh isinya makwa karena Anda perginya cuma di kebon binatang tersebut tapi kalau Anda menjelajah Anda bisa cerita yang lain ya selain kebon binatang oh ada jembatan Surah Madu ya oh ada mall besar namanya tunjingan plasa dan sebagainya Anda boleh ceritakan karena Anda ada di tempat-tempat itu semuanya amin di dalam anugrah jangan hanya cukup puas Anda punya jaminan masuk surga masih banyak hal yang Bapak mau kerjakan di dalam kehidupan Anda ya dia mau lakukan syaratnya Anda harus tetap tinggal di dalam anugrah itu tadi sudah saya katakan bahwa orang yang tinggal di dalam anugrah tidak melulu harus keadaannya happy harus enak-enak tidak kadang-kadang Anda ada di dalam struggle atau pergumulan sekalipun kalau itu memang jalan Tuhan yang telah ditentukan di dalam kehidupan Anda dan menjadi kehendak Allah bagi hidup Anda Anda harus tetap mengakui itu juga adalah anugrah kita lihat contoh malam hari ini ada seseorang namanya Paulus ya nah saudara tapi sebelumnya kita lihat ya dalam kisah 13 ayat 34 disini setelah selesai ibadah banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah nah nasihat Paulus ini malam hari ini saya ajarkan dan saya nasihatkan juga kepada Bapak Ibu Saudara mari kita tetap hidup di dalam anugerah Allah nah Paulus yang mengajarkan orang tetap hidup dalam anugerah Allah ini dia mengalami satu hal ya dalam beberapa tahun Paulus ini bergumul dengan masalahnya dan disini ya dikatakan Bapak selalu menjawabnya dengan berkata cukuplah anugerahku bagimu masih juga ia datang tiga kali padaku sampai ia berhenti bertanya lagi mengapa karena Paulus tidak mengerti apa yang aku katakan pertama dan yang aku katakan kedua kalinya setelah yang ketiga baru ia mengerti apa yang aku maksudkan anda nangkep apa saudara kenapa Bapak cerita seperti ini kepada kita malam hari ini dalam pergumulan Paulus itu kan protes dengan Bapak kalau aku tinggal dalam anugerah seperti ini kenapa ada duri dalam daging dalam hidupku ini Tuhan cabut duri dalam dagingku ini cabut duri dalam dagingku ini tapi apa yang terjadi jawaban daripada Tuhan Paulus cukup kasih karuniaku ini cukup anugerahku itu bagimu dia masih ngeyel dia berteriak lagi Tuhan cabut duri dalam dagingku ini jawabannya tidak berbeda alias sama ya cukuplah anugerahku bagimu Paulus sudah dijawab dua kali dia masih datang lagi kepada Tuhan dan berteriak hal yang sama Tuhan cabut duri dalam dagingku ini jawabannya tidak berubah Allah tetap berkata Paulus cukup anugerahku bagimu ya ketika Tuhan berkata kepada Paulus yang ketiga kali disitulah Paulus baru ngeh Paulus baru nangkep Paulus baru mengerti Tuhan sedang mengkoreksi paradigma hanya Paulus Paulus kamu memandang anugerah itu adalah keadaan yang enak bukan sehingga kamu ketika kamu merasakan tidak enak kamu datang kepadaku untuk aku membereskan apa yang tidak enak yang ada di dalam dirimu ya tapi apa yang tidak enak itu memang sengaja aku pasang di dalam dirimu pasti ada maksudnya pasti ada tujuannya amin nah tujuannya apa saya berikan ilustrasi begini anugerah itu seperti sesuatu yang mewah ya memiliki kecepatan yang luar biasa anda diberi ya mobil sport gitu ya jaguar gitu ya wah kenceng hal macam gitu nah tapi saudara mobil yang mewah yang larinya kenceng itu ya mahal pula tapi mobil itu enggak ada remnya siapa berani mengendarai coba dengan sekenceng kencengnya ada yang berani eh ada enggak rem itu untuk apa sih rem itu untuk menghambat betul enggak rem itu kan untuk stop padahal mobil itu kan sarana untuk berjalan bukan untuk melaju tapi rem itu menghentikan itu ibaratnya seperti duri di dalam daging mobil kalau enggak ada remnya hewes-hewes bablas anginnya jepur curang amin dan enggak ada orang berani menaikin mobil yang tidak ada remnya kalau saya mau naik mobil karena pengalaman pernah sekali mobil saya nabrak pantatnya mobil orang lain karena remnya belong untuk mobil depannya asuransi sudah marah saya keluarkan senjata saya ketika dia minta KTP dan SIM ketika dia baca kerjaannya pendeta dia enggak jadi marah oh pak pendeta oh kenapa bapak nabrak saya oh sorry saya enggak menyadari kalau rem saya belong terus dia malah nanya eh mobil bapak ada asuransinya enggak kalau saya punya nanti saya klaim ke asuransi saja bapak tinggal bayar remnya aja lah supaya gitu ya jadi saya bayar enggak sampai 1 juta untuk memperlui mobil mereka tapi pengalaman itu membuat saya hati-hati ketika saya harus mencoba atau menaiki mobil pertama kali apa saya injak remnya saya pelajari ya rem itu kerjanya seperti bagaimana ada yang mesti kocok-kocok ya ya ada yang begini nah tergantung kampas remnya dan sebagainya kenapa saya tidak mencoba gasnya saya poli rem pertama kali ya nah bicara anugerah sedara bicara duri dalam daging di mata Allah itu perlu buat Paulus Paulus itu orang yang mendapat karunia Allah yang luar biasa karena kesungguhannya dalam mengikut Tuhan dia bertumbuh melampaui kawan kerjanya yang lain boleh dibilang pelayanan Paulus itu super sukses ya orang kalau sudah super sukses kalau enggak ada remnya apa yang terjadi bisa sombong bisa sombong makanya Tuhan taruh duri dalam dagingnya supaya itu mengkontrol supaya dia tidak arogan supaya dia lebih hati-hati walaupun diangkat oleh Tuhan begitu tinggi menjadi populer menjadi selebritis tapi Tuhan tetap sayang dengan dipasang atau tetap dibiarkan duri dalam daging di dalam diri Paulus itu bentuk anugerah coba Anda tanya kepada orang-orang dunia duri dalam daging anugerah bukan bukan dia bilang itu bencana itu penghambat itu enggak tapi malam hari ini saya harap Bapak-Bapak saudara mulai menangkap ya kalau ada sesuatu ya yang tidak Anda suka tapi itu memang dipasang oleh Tuhan diizinkan oleh Tuhan Anda harus memandangnya struggle pergumulan apapun itu itu juga anugerah amin enggak semua masalah harus ditengking ingat tuh jagoan-jagoan tengking dengan lancang juru doain orang padahal itu remnya dia dengan urapan karena berbahasa roh walah walah walapakana shikana anda lepas itu remnya dia laju dengan kenceng nabrak siapa yang salah ya orang itu plus yang doain itu itu kayak montir montir lepas remnya atau enggak ya nah saudara saya pernah satu kali ganti ban motor ya no ganti ban motor nah itu dibengkel bengkelnya ceroboh ternyata remnya enggak dipasang untung motor followers nah waktu saya gas mau siram lu 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 pakai rem depan nah waktu itu belum motor motor itu motor manual jadi saya saya paksain giginya saya oper gitu kan berhenti itu enggak elam nah bayangin itu kelalean daripada si montir itu para pendoa-pendoa hamba-hamba Tuhan kalau salah dalam pelayanan dia tidak bisa memilah ini penderitaannya yang dialami oleh orang yang dilayani itu sebenarnya rem, yang memang Tuhan taruh di dalam dirinya, atau itu penggalang yang dipasang oleh si iblis di dalam dirinya. Anda membutuhkan hikmat. Makanya setiap pelayanan, kalau saya melihat masalah di dalam diri orang itu, saya tidak memprediksi sendiri. Saya tanya kepada roh kudus, roh kudus, kenapa dia sakit? Kenapa dia mengalami persoalan bertubi-tubi itu? Nanti roh kudus akan bilang, Bapak mengizinkannya. Oh kalau mengizinkannya tidak saya tengking, saya beri kekuatan saja, saya support dia. Betul tidak, kamu bisa. Kenapa? Ini atas kehendak Tuhan. Tapi kalau roh kudus bilang, ini kerjaan si iblis, langsung keluar. Kalau nama Tuhan Yesus, saya tidak salah. Melepaskan duri dalam daging, di dalam diri orang itu. Paulus, yang notabene rasul yang sudah mahir dan sudah bertumbuh seperti itu, untuk memahami dan mengerti tentang anugerah itu, dia perlu tiga kali. sekali tanya, dijawab tidak mengerti. Dua kali bertanya kepada Bapak, dijawab belum mengerti pula. Ketiga kali, dia baru mengerti. Kadang-kadang kita juga begitu ya, punya pengalaman. Aduh kenapa, kemarin itu saya ngotot, maksa Tuhan. Baru mengerti setelah, kejadian terjadi. Itu pun kadang-kadang, Anda masih ulangi juga. Padahal Anda pernah mengalami, karena dagingmu merasa, tidak enak dituntut, seperti itu. Anda maksa Tuhan lagi. Kalau Paulus mengalami tiga kali, baru engeh. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, bisa sepuluh atau lima belas kali. Harap malam hari ini, jangan terlalu sering cukup. Kalau Paulus tiga kali, dan Anda ikut kelas pemuridan, Anda harus lebih sedikit daripada Paulus. Pengalaman Paulus menjadi pembelajaran bagi kita semuanya malam hari ini. Ketika Tuhan pasang duri dalam daging, dan kita mohon untuk dilepaskan, dan dia berkata, cukup anugerahku bagimu, Paulus. Nah, disitulah Anda mulai menyerah. Terima kasih Tuhan. Ini semua ada di dalam anugerahku itu. Amin. 1 Kurintus 2, ayatnya, Saudara. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Perhatikan ya. Ini Paulusnya bilang. Supaya dia tidak sombong. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Perhatikan ini. Ini pengertian Paulus. Ya, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu. Tentang hal itu, aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan. Karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku buat. Awalnya Paulus protes, tapi akhirnya, ayat 10 tadi katakan, Aku sekarang senang, aku sekarang rela dalam kelemahan. Aku senang, aku rela dalam siksaan. Aku senang, aku rela dalam kesukaran. Aku senang, aku rela dalam penganiayaan. Aku senang, aku rela dalam kesengsaraan. Tapi belum titik. Karena Kristus. Kalau Anda disiksa, Anda mengalami kesulitan, Anda mengalami kesengsaraan, dan dianiaya, karena Anda berbuat salah, itu beda. Amin. Kalau Anda benar, menurut Tuhan, setia, melakukan perintahnya Tuhan, tapi Anda tetap mengalami seperti itu, karena Kristus, Anda harus punya sikap yang sama seperti Paulus. Aku senang, aku senang, aku rela, amin. Kalau belum bisa mulai nyanyi, rela, rela, aku rela. Rela apa, Pak? Rela waktu sengsara karena Kristus. Rela pada waktu dianiaya karena Kristus. Rela waktu mengalami kesukaran, kesulitan, struggle karena Kristus. Kenapa? Sebab, jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika Anda senang, ketika Anda rela diperlakukan seperti itu. Sebenarnya, saudara, memang kelihatannya Anda lemah. Menjadi korban, menjadi sasaran bully, dan sebagainya. Tapi di sini Tuhan melihat, kamu bukan lemah, kamu kuat. Karena kamu bisa bertahan, tetap setia, tetap ada di dalam trek jalurnya Tuhan ketika kamu dianiaya. Ketika kamu dihina, ketika mengalami kesukaran, dan sebagainya, kamu tetap setia. Itu kuat namanya. Kalau orang sedang diberkati, betul nggak ya? Semua keadanya happy, lalu dia setia kepada Tuhan. Semua orang bisa, bukan? Tapi orang yang tetap bertahan, yang tetap setia, dalam kondisi yang sangat-sangat minim seperti itu. Itu yang disebut kuat. Dia boleh memahami, walaupun keadaanku mungkin tidak menguntungkan. Dan saya menderita, saya disiksa, mengalami annyaya sekalipun. Tapi saya tahu, ini adalah anugerah Allah. Amin. Nah, benar-benar, aduh Pak, malam hari ini cerita anugerah kok menakutkan kayak begini. Saya pikir, Bapak nanti cerita tentang makna anugerah ini saya dapat emas gunung gitu loh ya. Lalu anting-antingnya itu nanti segede bakpao gitu ya. Telinga Anda bisa putus. Anting-anting segede bakpao. Kalungnya itu rantai sepur tuh. Renta itu. Wuh, itu gede-gede. Nah, saya tidak bicara tentang seperti itu. Sistri nilai anugerah di dalam kesulitan, di dalam kekurangan. Tapi Anda bisa menikmati dan mensyukuri itu semuanya. Ya, ketika keadaanmu tidak baik. Apa yang tidak harapkan tidak kunjung tiba. Tapi Anda tetap memandangnya itu sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah. Tuhan berkata, ketika kamu lemah, kamu kuat. Amin. Kamu kuat. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, sekarang malam hari ini. Kita mau belajar lagi. Tentang ukurannya. Ya. Kalau maknanya sudah tahu. Sekarang ukuran anugerah itu seperti apa. Bapak mengatakan lagi. Kamu mengetahui. Bahwa pada waktu seseorang membuat sebuah komitmen denganku. Dengan mengakui anakku sebagai juru selamat mereka. Mereka telah menerima anugerah menurut ukuran tertentu. Jadi dimulainya dari mana? Komitmen ketika Anda membuka hati, menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda. Menurut Wahyu 3 ayat 20. Nah, Yesus kan tidak memaksa Anda bukan? Wahyu 3 ayat 20 itu kan mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Dia hanya menawarkan. Permisi, sepada, pulang luon, punten. Barang siapa mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk. Nah, Anda membuat sebuah komitmen. Itu enggak tahu. Silahkan masuk Tuhan. Ya. Lalu Anda membuat keputusan juga setelah itu. Tuhan, jangan sekedar masuk di dalam diriku. Duduklah di tahta hatiku. Kuasailah diriku. Betul enggak? Engkau sekarang menjadi raja. Menjadi Tuhan. Atas hidupku. Kalau dia raja, dia yang mengatur, dia yang mengontrol, dia yang mengambil keputusan. Kalau dia menjadi Tuhan, Anda jadi hambanya yang nuruti perintah dan kehendak dia. Betul? Nah, itu komitmennya. Ketika Anda mengambil sebuah komitmen dengan dia, Anda dikatakan Anda telah menerima anugerah. Menurut ukuran tertentu. Jadi setiap orang itu modal anugerah awalnya tidak sama, saudara. Tergantung keseriusannya ketika dia membuka hati, menerima Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Kalau Anda hanya sekedar menerima Yesus masuk dalam hatimu, tapi tidak mempersilahkan Yesus duduk di tahta hatimu, nilai anugerahmu juga enggak banyak. Semakin Anda menyerahkan hakmu, dengkannya, anugerah Allah semakin melimpah di dalam hidup Anda. Tapi semakin banyak Anda menuntut hakmu, anugerah Allah semakin kecil, semakin sedikit di dalam hidup Anda. Jadi ketika orang menerima Tuhan Yesus itu, nilainya anugerah itu berbeda-beda ya. Bukan berarti Allah itu pilih-pilih, enggak. Itu tergantung takarannya. Keterbukaan Anda, respon Anda, dengan Allah itu seperti ahapah. Sehingga anugerah itu tergantung kapasitas takaran atau wadah yang Anda buat. Hari ini kita kumpul bareng. Lalu saya bawa teko, isinya kopi. Lalu saya tawarkan, mungkin ada Pak Simon, mungkin ada Pak Andreas Darianto, mungkin ada Bu Sandra, ada Bu Sumarni Abbas, itu yang suka-suka kopi semua ini. Makanya melek. Makanya gambarnya ada. Nah itu, kopinya dipamerkan. Nah, terus saya bilang gini, siapa mau kopi? Angkat tangan semuanya. Ya, bawa tempat, aku kasih. Bu Sumarni bawa cangkir kecil gitu ya, seloki itu loh. Daya tuang. Berapa? Sepenuhnya seloki itu. Pak Simon bawa juga ini ya. Nah, cangkir tapi kecil. Pak Andreas itu, kalah. Dia bawa tabung. gelas yang gede gitu ya. Nah, sampai menguras hampir, seperempat dari teko itu, sampai dimasuk sini semuanya. Wah, Bu Sandra gak mau kalah. Bawa ember. Sampai kopi yang di teko saya ini, gak bisa memenuhi dia. Wah, kenapa? Pak Kes keluar juga, denger-denger kopi ya. Nah, akhirnya, Pak Kes aku juga mau Pak Gideon. Bawa apa nih? Bawa gentong. Lampak gede lagi. Lah, saudara, kira-kira, yang membawa tempat besar, dapat hasil banyak gak? Dapat kopi banyak gak? Dapat kopi banyak. Nah, yang bawa seloki tadi loh, kecil, walaupun penuh, dapatnya banyak sedikit. Sedikit. Ya, start awal ketika Anda menerima, Yesus, itu menentukan seberapa besar anugerah yang Anda terima. Semakin Anda kuras hakmu, ya, ruang yang ada di dalam dirimu itu semakin kosong, bukan? Egomu semakin ambles, hilang semuanya. Kristus semakin besar di dalam hidup Anda. Kristus yang penuh dengan anugerah itu, sekarang boleh memenuhi hidup Anda. Itulah yang menentukan, ya, besar kecilnya, anugerah yang boleh Anda terima, ketika Anda pertama kali mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda. Amin? Nah, paham ya, sampai di sini. Jadi, ukuran daripada anugerah itu ditentukan, respon kita ketika kita mengundang dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ukuran itu akan bertambah sesuai perjalanan yang benar bersama firmanku. firmanku. Amin? Firman Tuhan mengatakan jalan hidup orang benar itu terus semakin hari semakin terang sampai seperti rembang tengah hari. Amin? Anugerah seperti itu juga. Anda berjalan dengan Tuhan. Hari lepas hari, Tuhan akan bawa kepada pengalaman demi pengalaman, demi pengalaman, demi pengalaman, demi pengalaman. Ya? Nah, saudara, sampai Anda mengalami sebuah kepenuhan di dalam dia. Kalau Anda belajar dalam YSKL pasal 47 ya, dari Ba'it Suci itu mengalir sungai ya, lalu diukur satu hasil, seribu hasil. Ketika dia disuruh masuk, hanya sepergelangan kaki. Suruh ukur lagi seribu hasil. Dia masuk, sudah sampai dilutut. Seribu hasil lagi, dia berjalan di situ, sampai di sana, sudah seleher. Dia ukur lagi seribu hasil lagi, dia berjalan, komentarnya apa? Sudah gak bisa diukur. Dia tenggelam. Sekarang dia boleh berenang, mengikuti arus daripada sungai itu. Yang Tuhan mau seperti itu. Jangan puas kalau Anda menikmati anugerahnya sampai sepergelangan kaki. Tapi Pak, itu kan juga anugerah, betul. Ya, tapi masih sedikit. Tuhan, mau Anda mengalami, ukur seribu hasil lagi, jalan bersama denganku, ya, seturut firmanku. Nanti, aku akan melihat kedalaman anugerahku akan beda. Sampai dilutet, sampai dipinggang, sampai dileher. akhirnya, Anda gak bisa mengukur lagi. Unlimited. Kepenuhan di dalam anugerah itu. Amin. Nah, saudara, ketika kita berjalan dengan Tuhan, di situ kita akan menangkap, kita akan dibawa kepada pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi. Semua orang menerima ukuran anugerah tertentu menurut tingkatan pengertian mereka dalam rencana-rencanaku untuk mereka. Semakin dalam pengertian, semakin besar ukuran anugerah yang diberikan kepada orang tersebut. Yang aku maksudkan adalah bahwa selalu ada ukuran otomatis dan pengetahuan seorang akan kebenaran. Jadi ukuran itu otomatis, seterang. Mengikuti berapa seriusnya Anda mau mengenal dia, seberapa dalam tingkat pengertianmu tentang Tuhan. Kenapa Anda harus belajar dalam kelas pemuridan seperti ini? Kalau Anda hanya kulakan pengetahuan saja, tahu ini, tahu itu. Tahu tentang ayat, tahu tentang firman ini bagus. Tapi yang diinginkan Tuhan apa? Anda ngerti tentang firman. Tahu firman dan ngerti firman itu beda. Kalau Anda tahu firman, Anda hanya jadi ahli Taurat. Bahkan dia cenderung untuk mengunci orang-orang yang akan masuk ke dalam kebenaran itu. Tapi orang yang mengerti kebenaran, mengerti firman, dia akan menghidupi firman itu, dia akan mengalami itu, sehingga dia punya slogan, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin? Kok bisa? Iya. Karena dia mengerti semua yang difirmankan Allah tidak pernah kembali sia-sia. Aku yang berfirman, aku juga yang akan menggenapinya. Wow, keren kan? Jadi pengertiannya ditangkap. Ketika Anda mendengar pengajaran seperti ini, Anda nangkep apa sih? Jangan hanya mikir, oh ada itu ya? Hanya kagum-kagum aja, oh ya, enggak pernah kepikir ya, kok begitu. mengerti. Setelah Anda mengerti, mulai camkan, mulai lakukan, ini menjadi bagian Anda. Amin? Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jangan nunggu-nungpok dulu kebenaran itu, baru Anda melakukannya. Malam ini kita belajar firman Tuhan. Kalau bisa, besok Anda sudah praktek firmannya. Malam lagi, kan ini sampai Jumat kita belajar. Belajar lagi, besok praktek lagi. Amin? Nah, kalau ada yang kurang mengerti, setelah acara ini kan ada acara diskusi. Amin? Anda boleh bertanya, Pak, tadi malam Bapak menjelaskan seperti ini, saya mencoba untuk mempraktekkan, tapi kok begini-begini-begini, nah, gendalanya apa? Mungkin saya bisa share apa yang saya alami ketika saya berjalan dengan Tuhan. Ya, nah, pengalaman saya mungkin menginspirasi Bapak Ibu Saudara sampai Anda berkata, kalau Gideon bisa, kenapa saya tidak? Dulu saya terinspirasi dengan Pak Andreas. Ya, kalau Pak Andreas bisa, saya harus bisa. Ya, bagaimana caranya? Saya jiplak saja. Dulu saya tidak mengerti cara doakan orang, tengking-tengking orang, melayani pelepasan. Saya mulai dari jadi catcher. Pokoknya Pak Andreas doakan orang, saya di belakang orang itu nangkepin saja, kalau orangnya roboh, nanti saya tangkep. Jadi hanya tukang jadi tangkep tukang itu. Nah, tapi apa saya hanya nangkepin orang itu? enggak. Ya, sambil saya duduk, saya berdiri di belakang orang itu, saya perhatiin komat-komitnya Pak Andreas itu. Ngomong apa, bagaimana caranya. Gitu ya. Nah, bertahun-tahun saudara. Ya, sampai satu kali karena pasiennya terlalu banyak. Gitu enggak lo? Pak Andreas itu teriak. Gideon, gideon, doain itu. Gitu enggak lo? Loh, tapi karena yang merevensi Pak Andreas, ya orang yang belum tahu saya akhirnya nurut aja. Ini, kepalamu mana? Sodorin kepalanya. Tak tepuk kepalanya kayak Pak Andreas nepuk dia. Saya kaget. Waktu saya tepuk kepalanya, betul-betul roboh dia. Ketika dia roboh, harus apa yang aku lakukan, saya lakukan. saya hanya ngikutin. Oh, kemarin Pak Andreas begini-gini. Saya coba tiru aja. Memang ada hasilnya, kadang-kadang juga enggak ada hasilnya. Tapi saya mulai belajar di situ. Tapi apa yang terjadi, saudara? Lama-lama hikmat Tuhan mengalir sendiri kepada saya. Satu kali, apa yang saya lakukan tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Andreas. Lalu saya tanya kepada Pak Andreas, Pak, Bapak doain orang begini-gini. Saya pernah nyoba juga Pak, seperti Bapak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi saya punya pengalaman baru. Ketika saya berdoain seseorang, ternyata Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya untuk melakukan sesuatu yang beda dengan Bapak. Ketika saya lakukan, hasilnya berhasil Pak. Dia bilang gitu, kok bisa gitu ya Pak? Apa mekanisme harus berbeda? Nah saudara, Anda lihat di situ ya. Pak Andreas bilang apa? Semua orang punya hikmat masing-masing. Roh Kudus yang memberikannya. Roh yang sama. Beda kadang-kadang seperti itu. Dari mana dapatnya? Awalnya saya menjiplak punya Pak Andreas. Tapi lama-lama Tuhan memberikan kepercayaan pada saya. Kamu enggak perlu jiplak punya seniormu. Aku berikan sendiri. Makanya dia bedakan supaya kelihatan ini bukan punya dia. Dari pengalaman itu saya bangkit. Terima kasih Tuhan. Saya bilang gitu. Ternyata hikmat menyelesaikan banyak hal. Nah saudara, Ephesus 4 ayat yang ketujuh. Ephesus 4 ayat yang ketujuh. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian kris pemberian kris. Ya. Jangan iri jangan marah kalau ada orang lain lebih dalam mendapatkan anugerah dalam hidupnya. Semua tergantung takarannya tadi. kenapa saya tidak? Jangan Anda mulai mencurigai Tuhan. Tuhan tidak adil, ngomel, dan sebagainya. Anda mulai ambil inisiatif. Kalau aku mau dapat banyak, aku harus mempersiapkan wadah yang besar. Aku tambah lagi wadahnya. Aku kosongkan egoku. Aku kosongkan hakku. aku terima kehendak Allah di dalam hidupku. Sampai Anda satu hari boleh berkata, kau ambil alih seluruh hidupku. Amin. Saya kadang-kadang berdoa roh kudus take over. Ambil alih pelayanan ini. Bukan aku yang berpikir. Bukan aku yang melakukannya. Engkau yang mengerjakannya. aku hanya mau taat saja apa yang kuperintahkan untuk boleh kita lakukan bersama-sama. Kemuliaan hanya bagi Bapak yang ada di surga sana. Saya kadang-kadang berdoa seperti itu. Nah saudara, ketika saya merasa nothing, Paulus tadi katakan, ketika kamu lemah, kamu itu kuat. Tapi ketika Anda merasa dirimu bisa, anugerah Allah juga enggak akan melimpah di dalam hidup Anda. kalau Anda terus merasa diri, Anda bisa terpaksa nanti. Bapak akan menggocoh Anda, diberi duri di dalam daging. Dan Anda akhirnya sadar, Anda berkata seperti Paulus berkata. Supaya aku tidak meninggikan diri, supaya aku tidak sombong, maka aku diberi duri di dalam dagingku ini. Nah, saudara, jadi kita enggak perlu mengalami apa yang seperti dialami oleh Paulus tadi itu. Perbesar kapasitas anugerah Anda. Anugerah kecil, bagus, daripada enggak terima anugerah. Tapi anugerah kecil kurang. Anugerah kecil tidak bisa menyelesaikan masalah yang besar. masalah yang besar harus diselesaikan juga dengan anugerah yang besar di dalam hidup Anda. Kapasitasnya ditingkat, ditingkatkan. Bagaimana meningkatkannya? Roma 12 ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama. Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepada aku janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Ukuran iman. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kamu masing-masing. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Anda harus bisa mengontrol. Jangan melampaui apa yang sudah dipercayakan oleh Allah. Anda harus bisa membatasi di situ. Kenapa? Setiap orang punya ukuran iman masing-masing. Kalau saya melihat ada seseorang di depan saya dia sakit ya lalu saya mendoakan dia dan saya mulai memberikan nasihat kemengarahkan apa yang harus dilakukan selebihnya selain didoakan. ada beberapa orang yang terlalu memaksakan karena dia berpikir semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu obat tidak perlu rumah sakit tidak perlu dokter apakah itu salah? Ya tidak salah oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh ya mungkin si hamba Tuhan ini bisa berpikir seperti itu dia bisa melakukan seperti itu dia tidak pernah menyentuh obat dia tidak tidak mau ke rumah sakit dia tidak perlu dokter kenapa? dia mendevelek imannya sampai imannya bertumbuh lebih kuat lebih tinggi dari dokter lebih tinggi dari obat lebih tinggi dari rumah sakit kalau imanmu lebih tinggi dari rumah sakit anda tidak perlu rumah sakit karena imanmu mengatasi rumah sakit kalau imanmu lebih tinggi daripada dokter anda tidak perlu dokter kenapa? imanmu di atas kapasitas kemampuan potensi dari dokter itu kalau imanmu di atas obat anda tak perlu menyentuh obat amin tapi kalau imanmu belum melewati dokter belum melewati rumah sakit belum melewati obat anda masih perlu obat ya dulu awal-awal karena berapi-api setelah ikut pelajaran kursus pelayanan pribadi alias KPP ketika melayani orang selalu bilang sama orang itu keluar dari rumah sakit ini tempatnya orang sakit kan kamu sudah sembuh ya ayo ayo besok keluar ya mana obatnya buang kentung sampah nanti kalau ada dokter bilang dokter kamu keluar aku tidak tidak perlu dokter nasihatnya begitu arogan dan karena dia percaya dilakukan seperti itu akhirnya dia memaksa diri untuk keluar dari rumah sakit setelah keluar dari rumah sakit ya walaupun harus tanda tangan tekan segala risikonya dan sebagainya akhirnya dia keluar rumah sakit ya di rumah dia tidak minum obat tidak konsultasi sama dokter apa yang terjadi mati ya mati nah setelah mati muncul pertanyaan mengandalkan Tuhan kok mati ayo kalau anda melihat kasus seperti ini apa yang anda pikirkan yang salah siapa berpihak kepada Tuhan ya saya berpihak kepada Tuhan ingat disini anugrah itu berbeda-beda menurut ukuran iman masing-masing bukan lihat dulu orang yang anda layani itu imannya levelnya dimana kalau dia levelnya belum kuat anda gak bisa mencegah dia masuk rumah sakit kecuali anda 24 jam ada di tempat situ imanmu menopang dia terus-menerus nah jadi dia akan kuat karena imanmu amin jadi iman seseorang itu bisa menopang iman orang lain ya ingat ada orang lumpuh nih ya lalu teman-temannya dia punya inisiatif membawa kepada Yesus dia buka atap rumah orang itu lalu lalu diturunkan oleh empat orang itu ketika Tuhan Yesus melihat iman siapa iman mereka bukan imannya si lumpuh itu si lumpuh itu tak punya iman sama sekali dia hanya pasrah tapi yang punya iman itu justru yang ada di genteng itu loh yang sedang pegangin talinya itu loh jadi si lumpuh itu mengalami mujijat karena imannya ditopang oleh teman-temannya amin ya nah ini kasus demi kasus saya buka nih supaya tidak ada orang yang salah bertindak lagi jadi anda tidak boleh memaksakan ukuran pengertian imanmu kepada orang lain tapi kalau anda mau orang lain itu juga mengalami terobosan secara iman seperti anda mengalaminya anda harus bikin pemuridan sama dia ya anda harus bangun imannya sampai imannya tumbuh seperti anda ketika anda lihat anda rasa iman orang itu sudah tumbuh seperti iman anda 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 boleh terapkan seperti iman anda kepada orang itu amin kapan saatnya lihat level lihat kadar daripada iman orang itu ya saya sudah warning jangan sampai terjadi kesalahan lagi di lapangan ya karena arogansi anda memaksakan orang karena gengsi anda ya supaya kelihatan anda itu orang yang wah hebat powerful dan sebagainya ya lalu anda mulai bereksperimen taruhannya nyawa ya kalau berani taruhan nyawa seperti itu jangan ke orang lain lakukan ke anak ayo kalau berani kalau orang lain anda gak menanggung kan ketika orang itu menurutin ajakan anda dan imannya belum nyampe siapa yang rugi orang yang anda layan anda merasa kehilangan ya sebentar tapi siapa yang paling luka keluarganya betul jangan sampai terulang memaksakan iman anda kepada orang lain sebab semua orang punya ukuran iman masing-masing yang dikaruniakan oleh Allah kalau anda tahu hari ini ukuran iman anda sangat rendah sangat kecil dan anda melihat orang lain imannya tinggi imannya besar anda kejar kekurangannya aku mau bertumbuh iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman kristus rajin-rajin chatting rajin-rajin kongkong sama bapak di surga rajin-rajin kongkong sama keluarga Elohim sama Tuhan Yesus sama roh kudus keakrapan anda komunikasi anda dengan bapak Tuhan Yesus dan roh kudus dan dia mulai berbicara banyak kepada anda itu akan menghasilkan iman yang luar biasa ketika masalah itu terjadi dalam hidup anda lalu masalah itu seumpama sebuah pertanyaan ya kenapa sakit kenapa kurang kenapa ini dan itu kan diwakili dengan keadaan yang membuat anda bertanya jawabannya cuma satu apa yang dikatakan Tuhan dan anda pernah mendengar dia bilang bukan kata Pak Pendeta bukan kata Gideon kemarin kan Pak Gideon bilang Pak Gideon kemarin kan mengutip ayat Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan artinya apa harusnya saya melimpah kenapa saya kurang dasar anda hanya katanya Pak Gideon kurang kuat saudara saya menginformasikan anda harus dengar sendiri iman itu timbul dari pendengaran pendengaran oleh firman kristos apa artinya firman kristus firman kristus itu artinya remah bukan kotbah saya nah camkan baik-baik saya hanya menunjukkan ada seperti ini anda harus bangun kerinduan Tuhan aku mau dengar sendiri tentang kelimpahan itu dalam kehidupan saya engkau yang ngomong bahwa engkau datang untuk membuat saya hidup dalam kelimpahan nanti Tuhan bilang ketika anda sakit aku mau sembuhkan kamu pasti sembuh gak pasti coba siapa ngomong Tuhan amin nah jangan tertipu kadang-kadang ada juga ini hamba-hamba Tuhan yang mengatasnamakan Tuhan ya batang tuarannya padahal cempreng ya tapi akhirnya dibikin maskulin beginilah firman Tuhan dimulai begitu Tuhan berfirman dia mulai Tuhan berfirman bukan saya gak percaya saya percaya ya tapi saya hanya mengingatkan ada nabi-nabi palsu ada pengajar-pengajar palsu ada guru-guru palsu ada kembala-kembala palsu juga amin nah jangan sampai anda ya dikelabuhi oleh hal yang palsu itu sehingga sebenarnya bukan suara Tuhan walaupun diawali dengan bilang inilah firman Tuhan belum tentu ya nah kalau bisa suara Tuhan itu bukan keluar dari mulut orang kalau bisa itu keluar dari dirimu hasil persekutuan pribadimu dengan Tuhan amin jangan cari saya langsung bilang Pak Gideon Pak Gideon ya Pak Gideon kan sering berdoa apa rencana dan kehendak Tuhan buat saya itu apa 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 tolong Pak cariin beritahu pada saya apa gampang Pak nanti Pak kalau sudah ketemu ada gitu gak usah bingung-bingung Pak saya bilang kamu bisa dengar sendiri mulai belajar kalau Tuhan memberitahu saya tentang Anda saya akan telepon Anda Tuhan bicara begini ya tapi kalau selalu nyari-nyari tentang Anda kepada Tuhan saya tidak akan apa ini merespon dengan antusias kenapa karena saya berhadapan dengan orang males kalau saya turutin terus si pemales ini gak pernah berhenti jadi si pemales amin Anda bisa dengar suara Tuhan karena Anda dombanya Allah ya jangan acuh tak acuh mulai belajar tumbuhkan imanmu iman timbul iman bertumbuh karena Anda mendengar firman Kristus cara Tuhan berbicara macam-macam Anda bisa pelajari nanti di buku ke-6 ya tentang mendengar suara Tuhan dan sebagainya oke Bapak-Bapak Saudara malam hari ini kita sampai disini dulu ya jadi kita boleh memahami apa itu anugerah dan kita boleh mengerti seberapa ukuran anugerah itu besok kita akan lanjut arti dari sebuah anugerah pastikan oke Tuhan Yesus memberkati kita semuanya amin selamat menikmati selamat menikmati